sekarang. Nah Mas Det, sekarang itu banyak banget orang yang berperilaku berlebihan karena mungkin khawatir kali ya. Kayak misalnya ada orang yang ke pasar sualayan, terus dia pake pakaian hazmat, sempat beredar di sosial media kayak gitu. Ya, sampai ribut semuanya pake pakaian hazmat karena dia masuk ke, nah ini dia, ke supermarket. Tapi kalau menurut saya mereka mungkin bukan pake hazmat itu ya. Pake apa dong? Mereka mungkin minion ya. Mereka ini minion ya. Jadi jangan dianggap mereka hazmat. Mereka ini adalah minion dari guru yang sedang mencoba untuk belanja sayur buat gurunya. Tapi bisa bahasa Indonesia ya? Tapi bisa bahasa Indonesia. Lihat kan kayak minion kan? Nah liatlah dari tangannya kuning. Tangannya mentahnya bajunya kan putih. Nah itu kacamatanya. Kenapa? Ya mungkin minion di Indonesia seperti itu. Kayak gitu, baik. Gak mungkin, mana ada manusia lebay seperti itu. Tidak mungkin. Mas ini beneran. Tidak mungkin orang Indonesia lepas. Ini beneran, itu beneran di Indonesia. Tidak mungkin, itu minion. Atau pocong? Enggak dong, enggak dong. Terus ada juga nih yang ngadain resepsi pernikahan, tapi didatengin sama petugas karena diminta... Dibikalkan. Itu didatengin penghulu. Karena diminta untuk menggubarkan acara. Kan sekarang harusnya dirumah aja gitu. Iya, udahlah. Jangan lagi gini-gini. Masih ada pesta-pesta. Ya mungkin internal ajalah gitu ya. Jadi jangan dibuat keramaian dan sebagainya. Kan enak dirumah aja ya mas Den? Oh, dimarahin tuh kan. Kamu, kamu... Ngapain kamu disini? Kamu ngapain nikahin dia? Harusnya kan jangan rame-rame ya. Itu liatin. Bentar pak polisi memang udah harus marah. Ya karena dibilangin gak bisa. Kemarin juga ada gym. Gym juga disamperin sama polisi ditutup. Ada, tapi bukan gym gue. Tapi ada. Kan udah ditutup soalnya. Iya, betul. Ngapain-ngapain lagi di rumah aja kan enak ya mas Den? Kalau menurut aku. Gue di rumah enggak. Gue tetap olahraga di rumah. Gue tetap sauna di rumah. Olahraga 2 jam gue sehari di rumah. Gue sauna juga. Gue ada sauna di rumah. Saya tetap lakukan apa yang harus saya lakukan. Saya tetap membuat konten di rumah. Enggak. Aku mah makan tidur-makan tidur aja. Enggak apa-apa. Itu adalah saatnya berjuang dengan seperti itu di rumah sekarang.